Hai guys Diisukan hubungan Iki Pudel dan Sulirta Tercidu lakukan ini Weken tanpa kehadiran Jadi sorotan Setelah kepergian Lina Zubaida Sempat berempus kabar miring tentang Keluarga Sulir Tentang putra sulungnya yang melaporkan Meninggalnya Sang Ibunda pada pihak berwajib Hingga putri Sule yang digadang-kadang Lebih memilih tinggal Bersama adik kecilnya Di Bandung Apalagi belakangan ini beberapa hari sebelumnya Masalah hilangnya gelang Mendiang Lina Zubaida senilai 2 miliar rupiah Terus diperbincangkan Dan tak henti dibahas Termasuk si Teddy sebagai orang Yang selalu didiskreditkan Dimunculkan dalam hal ini Diduga sebagai orang yang bertanggung jawab Atas raibnya perhiasan Lina tersebut Namun terkait hal ini Masih belum ada kejelasan Lebih lanjut Kesimpang siuran berita ini Kesimpang siuran kabar Mengenai hilangnya itu Memang nyata benar Cuma Benarkah Teddy yang bertanggung jawab Atau tidak Masih belum ada kejelasan Terlepas dari hal itu Semua Sulir sebagai mantan Dari Mendiang Lina Tak ingin putra putrinya Berlalu-lalu dengan kesedihan Ataupun perpecahan pandangan Dalam menghadapi hal tersebut Makanya pada weekend minggu ini Sulir bersama putra putrinya Ditemani sang manajer Menghabiskan waktu indah bersama Nampak Sulir Soeklarga Menikmati momen liburan Di minggu ini Di sebuah resort Yaitu tepatnya Di pulmen Ciawi Pimalah Hills Di punca Dalam unggahan feed instagramnya Sulir mengunggah Saat dirinya bersama Sang putra Rizky Fibian Dan Panji Komara Sang manajer Duduk santai Di beranda Kamar pulmen Ciawi Filman Hill Dia tampak Menikmati Dan bahagia Bersama putra Dan manajernya Tak lupa Sulir juga Menyematkan Capsun Weekend yang menyenangkan Di pulmen Ciawi Filman Hill Keseruan Keseruan Tampak Dari unggahan Unggahan Di instastory Milik Panji Komara Sebagai sang manajer Begitu pun Punya Sulir sendiri Dan Pudel Nampak Mereka menghabiskan Awaken Minggu ini Dengan Menikmati Dan melepaskan Kepernatan Dan kestresan Kata Pudel Tak lupa juga Sulir Upanya Berbelanja Dan membelanjakan Putra-puterinya Nampak Sulir Lagi Membayar Di kasir Sebelumnya Dia sempat Menggoda Sang putra Rizky Fibyan Yang akan Mentraktir Adiknya Dan nampak Kegembiraan Yang tergambar Dari saat Mereka Makan Saat Mereka Jalan-jalan Dan lain-lain Kira-kira Menurut kalian Bagaimana Terkait hal ini Jangan lupa Komentar di bawah Like Dan subscribe Terima kasih Telah menonton Terima kasih sub indo by broth3rmax